Devan Julio Sudah siap anda? Siap bang, suara jelas bang Jelas, cuman mata ngantuk ya gue liat ya Aduh engga bang Suara Ajan masuk ga bang? Engga sih Engga emang belum ya? Di Ajan Oke lu dimana nih? Di Depok bang Masjid bang Oke kalau gitu Devan Julio let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali nama gue Devan dan gue nih orang Cilegon Cilegon itu terkenal dengan julukan kota baja Dan ini bukan tanpa alasan Ini karena orang-orang Cilegon berbeda dengan orang-orang yang lain Kalau orang-orang lain pegel keretek keretek Orang Cilegon kelontang 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 Cewek-ceweknya juga beda gitu Cewek-cewek biasa pakai kerudung bahannya katun sutra Cewek Cilegon sekseng aluminium Orang-orang biasa kalau CFD pegel ngelap keringet Orang Cilegon ngelap besi panas Dan gue sekarang merantau di Depok ya temen-temen Dan gue nih kuliah di UI Jadi gue nih anak UI dan gue keterima di UI lewat jalur undangan Tapi anak-anak jalur undangan ini suka diremehin Kita tuh dibilang Bek kuliahnya instan Kuliah gampang Eh jangan salah Anak undangan masuk UI tuh karena ini Hoki Kita mah hoki Dan gue di UI tuh keterima di FMIPA ya Dan FMIPA ini di UI terkenal dengan islami Islami Jadi kita nih terkenal islami banget Saking islami nya F nya itu bukan fakultas Fesantren Ini gue kuliah Lulus Bukan dapet kerja Mereka dapet hidayah Fakultas-fakultas lain Kalau temen-temen pada ulang tahun Mereka enak ngucapin kan Happy birthday Kalau kita mah beda Tapi tetep Makin ada Happy birthday Dan MIPA ini islami banget Saking islami nya MIPA itu punya kantin Berbeda daripada fakultas yang lain Kalau fakultas lain tuh ngasih nama kantin Sesuai nama fakultasnya Contohnya fakultas teknik Nama kantinnya kantek Kantin teknik Ada fakultas sastra Nama kantinnya kansas Kantin sastra MIPA punya kantin Namanya apa? Dalas Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ini orang non muslim makan di dalas jadi mualaf Dan gue tuh pernah pacaran sama anak FMIPA nih Dia tuh ceweknya islami juga gitu Dan gue tuh bingung gitu Gue mau ngasih hadiah apa Gue bingung Akhirnya gue menentukan pilihan Gue ngasih dia mukena Dan beberapa bulan kemudian Setelah ketiga golong tahun Dia ngebales gue temen-temen Dia ngasih gue Al-Quran Subhanallah Ini gue pikir pacaran kita ini syarih sekali gitu ya Setahun pertama mukena Al-Quran Nanti tahun kedua sajadah sarung Tahun ketiga mimbar karta Ini 10 tahun pacaran jadi masjid Terima kasih gue Devan Devan lo semester berapa? Udah lulus bang Sempet ketemu nyokap gue ga? Nyokap gue dosen di MIPA Ketemu bang tapi beda jurusan Oke Makasih ya Ketemu nyokap lo gue sempet Oh sempet Oh sempet Sempet bang Tahun berapa? Waktu gue gak MC Oh bukan kuliah Nyamperin ibunya Radit Saya ibunya Dika Gue langsung ke Andika Pratama Oh iya 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 Makasih ya Makasih ya Tau Sampai Bakasih ya Taun